Ya Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya ini bagi Anda pecinta bubur ayam mungkin dan juga rekan saya nih yang suka buat konten makanan nih ya review makanan ini belum lengkap rasanya Pemirsa Jika Anda belum mencoba ini ada bubur ayam barito Kamu belum pernah emang ya? Bubur ayam barito aku belum pernah ya gimana rasanya kamu udah pernah? Kamu juga belum pernah Jadi ternyata berbeda dengan bubur yang biasanya bubur ini menyuguhkan tekstur bubur dan menu pelengkap yang beragam Nah bagaimana nih penasaran kira-kira Pemirsa berikut liputan selekapnya Aku tergantung buburnya sih kayaknya kalau bubur kampung gitu enakan diaduk tapi kalau eh enakan gak diaduk tapi kalau bubur barito gini enakan diaduk sih Diaduk dong Oh kalau aku diaduk karena rasanya kecampur semua Pemirsa bubur gak selalu harus jadi menu sarapan di pagi hari loh tapi misalnya kita lapar di malam hari bubur bisa jadi pilihan Nah sekarang saya sudah ada di bubur ayam barito Pak Agus yang terkenal enak dan sudah ada sejak tahun 1992 Kalau kalian sendiri tim bubur diaduk atau enggak sih ya udah yuk langsung aja kita cobain Bubur ayam adalah makanan yang mudah ditemukan di Jakarta Namun bubur ayam satu ini memiliki keunikan dan kelezatan yang berbeda dibandingkan dengan bubur ayam yang biasa kita temukan Meski berlokasi di pinggir jalan tepatnya di kawasan Gandaria Tengah Barito Jakarta Selatan Kios bubur ini hampir tidak pernah sepi pembeli Bapak Bersa sekarang saya mau nyamperin Pak Agus dan mau tahu juga gimana sih cara buatnya dan apa aja topengnya Yuk Halo Pak Halo Pak ini bubur barito tuh yang bikin beda apa sih? Yang bikin beda, bubur barito pakainya telur kampung Diambil kuningnya dikasih bubur panas Buburnya selalu panas Nah ini pakai cistik, tongsi, bawang, seletri Kita pakai keruboknya nih Ayamnya, ayam samping dibotong dadu Hmm, jadi nggak disuir ya Pak? Enggak, iya Terus di sini tuh selalu ramai ya? Alhamdulillah ramai Terus Bapak kepikiran mau bikin usaha bubur tuh awalnya gimana sih Pak? Awalnya sih, dulu kan kerja restoran tapi seafood Ya ada bubur tapi ya coba-coba sih kalau kita bikin inovati yang pakai cistik lah gitu Yang lainnya kan pakai kerubok Tepak-tepak sih sebenarnya pakai cistik Terus ternyata namanya laku Oke 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 deh Pak, lanjut saya mau pesen yang benar-benar ciri khas di sini Oh iya Bubur ayam enak di Jakarta ini memiliki harga terjangkau Mulai dari 20 ribu rupiah untuk bubur ayam biasa dan 24 ribu rupiah untuk bubur ayam spesial dengan telur Tidak hanya itu, di sini pelanggar juga bisa menambah menu pelengkapnya Yakni sate ampela, ati ayam atau usus Karena kayak beda aja sih sama bubur biasa, maksudnya kalau di dekat rumah aku tuh ada bubur-ubur kampung kan Kalau di sini tuh teksturnya beda, terus kayak cara makannya juga beda sama bubur aku biasa gitu Banyak pelanggan yang ketagihan hingga berulang kali datang kembali Selain itu, banyak juga pelanggan yang pesan untuk dibawa pulang Bubur ayam baritopak Agus ini buka dari jam 4 sore hingga jam 11 malam Wah, memirsa kombinasi semuanya mulai dari telurnya, bubur, cistik, bener-bener pas dan cocok banget buat jadi kuliner wajib di malam hari Jadi, kalau kalian lapor malam-malam, langsung aja datengin bubur ayam baritopak di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan Saya Raisa Nadia, Ade Ahmad, Ainyus Melaporkan Sub indo by broth3rmax